Baik, silahkan kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK Matematika Nah, kali ini kita akan bahas materi berkaitan dengan sudut Nah, kita diberikan informasi berupa gambar ini Pertanyaannya adalah tentukan nilai Z Oke, kita perhatikan disini ada tanda dengan panah yang sama Ini dua panah, artinya ini garis ini sejajar Katakanlah ini garis dari PQ, ini RS PQ dengan RS sejajar Nah, PQ dengan RS sejajar Kita lihat PQ dengan RS ini dipotong oleh garis katakanlah RT Nah, ada dua garis sejajar dipotong oleh RT Maka kita perhatikan ada dua sudut Nah, ini 2Y dengan 5X ini adalah sudut dalam sepihak Nah, sudut dalam sepihak ini Ya, apabila dijumlah Maka hasil penjumlahannya 2Y dengan 5X akan sama dengan 180 derajat Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang pertama Nah, kemudian kita lihat kembali ada juga garis yang sejajar Selain yang RS dengan PQ Ini garis TQ dengan PS TQ dengan PS sama-sama tanda panahnya satu Jadi sejajar TQ dengan PS Nah, TQ dengan PS ini Dia kalau kita perhatikan juga Ya, dipotong oleh RT TQ, PS dipotong oleh RT Maka Sudut yang Sehadap Ya, sudut ini sama ini Pastinya besarnya sama Ya, jadi ini besarnya 7Y-40 Ini juga harusnya 7Y-40 derajat Nah, sekarang kita perhatikan segitiga RS Katakanlah ini U titiknya ya Ya, katakanlah ini titik U Ya, RSU Nah, dalam segitiga RSU Nah, jumlah sudut-sudutnya Adalah 180 derajat Jadi 2Y Katakanlah informasi kedua 2Y ditambah 2X Tambah 25 derajat Ditambah 7Y Ya, minus 40 derajat Ini hasilnya akan sama dengan 180 derajat Oke, kita coba jumlahkan ya 2X Ditambah 2Y tambah 7Y Jadi 9Y Ya, sama dengan 25 dikurang 40 kan 15 Ya, minus 15 derajat Pindah ruas jadi plus Plus 15 derajat Jadi 180 Tambah 15 derajat Sama dengan 195 derajat Nah, ini sebagai persamaan satu Nah, ini persamaan yang kedua Oke, kita akan coba eliminasi ya Katakanlah kita akan Menyamakan Variable X ya Jadi ini nanti kita kali 2 Ini kita kali 5 Ya, kali 2 biar 10 Ini kali 5 biar 10 Maka akan kita peroleh Persamaan satu ini Kalau dikali 2 Jadi 10X Tambah 4Y Sama dengan 360 derajat Kemudian Ini kita hilangkan X ya Oke Yang persamaan 2 Kita kali 5 Maka akan kita peroleh 10X Tambah 45Y Sama dengan 195 dikali 5 Sama dengan 975 ya Oke Sekarang coba kita Eliminasi Ya, dengan cara kita kurang Maka akan kita peroleh Minus 41Y Ya, sama dengan Minus 615 Nah, sehingga Y nya sama dengan Minus 615 Dibagi Minus 41 Jadi positif ya Plus Min bagi min 615 bagi 41 Adalah 15 Nah, ini Ya, jadi Y nya 15 Nah, kalau Y nya 15 Berapa nilai X nya Ya, katakanlah kita gunakan Persamaan yang kedua ini Jadi kita punya 2X Tambah 9 x 15 135 Ya, sama dengan 195 Jadi dapatlah 2X nya sama dengan 60 ya 195 Dikurang 135 Maka X nya sama dengan 30 Oke, dapat X nya 30 Ya, Y nya 15 Oke, kita lihat Untuk mendapatkan Z Nah, untuk mendapatkan Z Kita perhatikan Z Ya, ini kan RS Dengan PQ Sejajar Sekarang RS dengan PQ Dua garis yang sejajar Ini dipotong oleh PS Sehingga Sudut ini Ya, dengan Z Pastinya sama Ya, namanya sudut Dalam berseberangan Ya, sehingga bisa dikatakan Z nya ini sama dengan 2X tambah 25 Ya, 2X tambah 25 derajat X nya 30 Jadi 2 kali 30 adalah 60 Ditambah 25 Maka Z nya sama dengan 85 derajat Nah, jadi untuk soal ini Kita pilih Opsinya yang E Terima kasih